Halo guys, ini menarik ini di Kecamatan Penjaringan mungkin Cuma satu-satunya ini Lemang Adat asli orang Minang Adat asli orang Minang Kabau Ini gak banyak loh Ibu orang Minang Ibu orang Minang ya Dibakarnya masih pakai ini loh Batok lapa loh Lemangnya ada warna apa aja bu? Hitam sama putih Hitam sama putih Oh gitu Rasanya enakan yang mana? Satu bambu itu berapa ibu? 50 ribu Oke 50 ribu Oh iya Asli lemang resep dari Padang Sumatera Barat 50 ribu Lo mau nyobain Enakan yang hitam apa yang putih sih bu? Sama Rasanya sama Rasanya sama Jadi lemang ini ketan ya bu ya? Iya betul Sama santan? Iya betul Ini alami makanannya Ini panasnya terasa loh sampai sini loh Kita ambil yang Kita ambil yang Mau yang putih apa yang hitam? Putih Putih aja nyobain yang putih Kita nyobain satu yang putih Kalau ada yang mau pesen nih Iya silahkan Datang kesini aja? Iya kesini boleh Kalau milih asli disini Oh gitu Ya nanti gue cantumin alamatnya aja ya Soalnya ibu ini gak jualan online ini Jualan Oh jualan Anak Sioli apa namanya Siapa? Ipul Iya Si Ipul Ini jadinya saya isi Ipul Oh iya Yang warnanya Nggak ada ini abenawan Tapi yang Oke Ini lemang ini pernah gue makan sekali Rasanya memang ketan gurih-gurih gitu lah Agak asin lah gitu ya Asin gurih Ini cocoknya Dimakan sama apa ini biasanya Kalau ada orang minat Ini cocoknya pakai durian Pakai rendah Tapi mantepnya pakai durian Oh sama durian ya Waduh Kalau mau durian Mau Ya atau dua caranya Oh memang udah Temennya ya Durian sama lemang ya Jadi gue inget Kalau lemang ini Ingat maerot Iya Kalau barang lo mau segede apa Ukurannya pakai lemang Nah nanti bambunya ukurannya itu Lo pilih-pilih tuh Sesuai ukuran yang lo mau Nanti lemangnya lo makan Nanti barang lo segede Lemang itu nanti Hahaha Tapi ini gede Banyak loh Iya Ini satu posisi banyak ya Banyak loh Iya lo makan satu Udah kenyang banget ini Satu bambu tuh udah kenyang-kenyang-kenyang lagi nih Kalau itu Ini buat berempat berdua cukup ini Bisa Satu ya Ini belum matang sementara lagi nak ya Oke Kita nunggu matang ini Kira-kira kalau dibakar gini berapa menit ibu Kalau nungguin dari mulai rasa 5 jam 5 jam Iya dari mulai rasa saling Ini kan kayak nasi ini udah Udah ini Udah kelihatan Udah matang Oh Dari awal 5 jam Iya Satu hari bisa berapa lemang ini ibu Udah segini dong Kalau suruh banyak ames 5, 10, 15, 20 doang ini ibu 20 20 Kalau sebuah corona Segini penuh Udah capek Masih ada bapak Karena bapak kan gak ada Oh Iya iya bener-bener 20 berarti 50 ribu Satu juta Iya Iya bener Batok kelapanya juga lumayan Ini batoknya sudah dipakai 60 ribu Iya Satu karung 30 ribu Satu karung 30 ribu Bener lumayan Harganya mahal Oke Nanti kita cobain ya Hai teman-teman Kita hari ini mau Review ini nih Ya Lemang Jadi udah Kalau udah agak Gak terlalu panas Kita bisa gini-gini Ya Dia keluar sendiri Cuma kita mau review rasanya nih Ya Satu Bambu gini tadi 50 ribu Ya Ini kalau makan sendirian Kayaknya Berat ya Mesti Berdua atau bertingga Kita rasain ya Rasanya Semoga rahmat rasanya ya ketan duri ya ada asin-asinnya kalau dia pakai garam kali ya gurih asin dan rasa santan kelapanya itu juga terasa enak lo mau makan begini anget-anget juga enak atau misalnya lo mau pakai ketan hitam itu kocok ketan hitam jadi ada sensasi asam manisnya magurinya kata tadi ibunya juga pakai durian juga enak jadi ada sensasi manisnya atau misalnya lu mau pakai rendang rendang daging katanya jadi itu juga kalau pakai rendang daging enak ya di daerah Banten itu ada uli bakar sama sebenarnya ini juga jadi uli bakar dulu sama semur daging itu juga makanan khas Banten dan gue selama di Jakarta enggak ada yang menjual makanan khas Banten itu padahal itu enak banget uli bakar plus semur daging kebo sebuah semur daging kebo itu agak beda sama daging sapi itu enak banget di Jakarta enggak ada yang jual kalau lo mau makan kuliner itu lu mesti ke daerah Banten pandai gelang ya dan minta orang sana bikin oke kalau lo mau beli lemang katanya ini ada jual di pasal kopro pasal kopro tomang grogol tapi kalau lo mau beli langsung disitu ya segini lima puluh ribu kalau pasal kopro tomang mungkin agak lebih mahal ya karena dia jual lagi ya dia beli dijual lagi jadi lemang ini enak ketang terus gua mengucapkan selamat berbuka puasa untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa sampai ketemu lagi dengan vlog-vlog kuliner asik lainnya see you